Seorang penjual roti bakar menjual roti bakar dengan 2 varian Coklat dan selai kacang Pembeli dapat memesan roti bakar tersebut dengan tambahan varian Jadi dia sudah pesan coklat sama selai kacang Sudah pilih coklat sama selai kacang Tapi dia mau tambah 2 varian lagi Penjual menyediakan 4 macam varian Jadi boleh ditambah lagi selain coklat sama kacang Keju, nanas, stroberi, dan mangga Ini ingin memesan sebuah roti bakar dengan 2 macam isi tambahan Jadi nambah lagi 2 lagi Dari 4 varian ini Keju, nanas, stroberi, dan mangga Berapa banyak roti bakar yang berbeda yang dapat dipilih Rini Ini pakai promotasi atau kombinasi? Ini pakainya kombinasi Karena kenapa? Waktu kita milih keju, nanas, stroberi, mangga itu ngacak Pokoknya kalau kombinasi itu harus Dia itu ciri-ciri yang ngacak Kalau misalnya permutasi itu disusun Nggak mungkin kan kita menyusun si keju urutan pertama, nanas, stroberi, mangga, urusan keempat Kita susun dulu baru kita pilih Nggak kayak gitu Kalau milih Kayak begini nih Pilih rasa itu pasti ngacak kan Mau pilih yang mana dulu terserah Nggak disusun Kalau ngacak itu pasti pakai kombinasi Kan ada 2 pilihan coklat sama kacang Berarti 2 pilihan Berarti ada 2 pilihan kita Terus dari 2 pilihan itu Kita mau tambahin 2 topping 2 topping dari berapa? Kan ada 4 topping 1, 2, 3, 4 Ada 4 topping Mau diambil 2 Ya kan? 2 topping aja Karena kan Dia tambahannya hanya 2 Kalau Nambahnya 3 Berarti dari 4 topping Ditambah 3 Diambil 3 Maksudnya Ini kenapa dikali dengan 2? Karena kan Yang pertama coklat kan Bisa ditambah dengan 2 pilihan lagi kan Atau enggak Selai kacang Bisa ditambah lagi Dengan 2 topping lagi Yang ini Berarti kan dikali 2 Berarti 2 kali 4C2 Atau 4 kombinasi 2 Itu artinya Ini kan 2 2 yang di bawah ini Saya artikan dengan 2 digit Berarti 2, 1 Turun Ya 2 faktorial Nah Yang di atas Ngikut yang di bawah 4 Turun lagi 3 Ya Berarti 2 bagi 2 Habis 4 kali 3 12 bagi 1 Jadi 12 God bless